Bapak Muhammad Mahfud MD, dipersilahkan. Ibu Merata Iba, beserta seluruh pejabat utama di jajaran eselon 1, Kominfo. Kemudian Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Ubaidillah. Kemudian Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak, Doni Yosgiantoro. Lalu ada Ketua Dewan Pers, Ibu Nene Rahayu. Lalu ada para stakeholders dan tamu undangan yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian di sana ada keluarga Bapak Budi Ari Setiadi, beserta Pak Nisar Patria. Dan sudah sekalian kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang mengkuasa. Hari ini tadi Presiden telah melantik Bapak Budi Ari Setiadi dan Bapak Nisar Patria untuk menjadi Menteri Kominfo dalam sisa jabatan 2019-2024. masing-masing tadi sebagai Menteri dan Wakil Menterinya Bapak Nisar Patria. Untuk saya pribadi saya sangat bersyukur ini bisa terjadi acara hari ini karena selama dua bulan Pak Ari saya di sini sibuknya luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapak surat-surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak karena kantor ini memang sangat besar. Bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian, di pemerintahan itu adalah Kominfo ini. Singkat surat-surat, terkadang kalau saya bawa ke rumah tengah malam, ini berarti sudah bebas saya dari tugas selesai. Besoknya di meja baru bangun tidur sudah ada lagi. diantar lagi dari kantor. Dan itu harus dibaca hati-hati karena sedang terjadi masalah di sini. Tidak sembarang lalu sana-sana gitu. Kalau saya baca betul jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap terutama manajemen dan alur keluar masuknya uang dan kontrak-kontrak gitu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Di sini Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, di sini enak semua ini teman-teman kita ini bersahabat. Tapi saya minta maaf kepada seluruh karyawan Kominfo. Selama dua bulan di sini saya tidak sempat berkenalan dan tidak sempat mengunjungi ruang kerja masing-masing. Saya bergaulnya hanya dengan para pejabat teselon satu yang ada di sini, yang lain-lain di Kemenko saya, di Kementerian saya tidak banyak kenal. Karena memang waktu saya terbatas hanya dua bulan. Dan betul ini dua bulan kurang empat hari sudah selesai tugas saya. Dan ditunjuk orang yang menurut saya tepat dan punya waktu untuk melakukan ini karena tugasnya memang khusus menjadi Menteri. Bukan PLT lagi, ini definitif. Dibantu lagi oleh seorang Wakil Menteri yang datang dari kalangan profesional. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Budi Ari, Setiadi, dan keluarga, pun kepada Pak Nizar, Patria, dan keluarga. Dan terima kasih atas kerjasama selama ini para pejabat-pejabat utama yang dipimpin oleh Ibu Sekjen, para dirjen, staf ahli, kepala badan, dan semua. Dan metra-metra kerja yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.